Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel Kamel Tutorial channel yang membahas tentang tutorial aplikasi sosial media, game, dan lain-lain di video ini saya akan membahas mengenai cara mendaftar di aplikasi InDriver ini sebuah aplikasi untuk para ojek kondang dan untuk mendapatkan orderan melalui aplikasi InDriver ini, selain itu para para customer atau orang-orang yang biasa menggunakan ojek online ini bisa menggunakan InDriver juga untuk memesan InDriver saat ingin melakukan perjalanan nah kita coba baca terlebih dahulu InDriver adalah perusahaan transportasi online yang telah hadir di Indonesia dan 300 lebih kota di 31 negara yang berbeda oke teman-teman, intinya ini aplikasi InDriver InDriver ini bukan hanya ada di Indonesia tapi ada juga telah ada di banyak negara bahkan di 31 negara sudah menggunakan aplikasi InDriver ini jumlah downloadnya juga tinggi karena mencapai 50 juta lebih download sangat banyak sekali teman-teman ya pengguna dari InDriver ini baik untuk mendaftar silahkan buka aplikasi InDriver 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 tawarkan ongkos kalau sudah seperti ini silahkan masukkan nomor HP kemudian klik lanjutkan kemudian nantinya akan teman-teman akan menerima sebuah kode verifikasi oh sepertinya tidak perlu teman-teman ya karena ini sudah secara otomatis terverifikasi oleh aplikasi InDriver kita tinggal klik izinkan saja kemudian klik saat aplikasinya digunakan kita tunggu sampai selesai nah jika teman-teman ingin mengedit silahkan klik edit namun ini nama kotanya sudah benar buat saya jadi tidak perlu di edit lagi tinggal lanjutkan dan isi nama depan ini hanya sebagai contoh teman-teman ya biar untuk memudahkan teman-teman yang akan mendaftar aplikasi InDriver ini kemudian klik lanjut nah terus sudah lanjut kita tunggu dulu sampai beberapa saat oke itu saja teman-teman ya cara menggunakan aplikasi InDriver untuk cara menggunakan aplikasi InDriver InDriver akan saya jelaskan di video selanjutnya jadi pastikan teman-teman juga menonton video tersebut jika ingin memesan apa kendaraan seperti motor atau mobil online saat ingin melakukan perjalanan ke sebuah tempat oke begitu saja teman-teman mengenai cara mendaftar aplikasi InDriver ini jika ada yang ingin ditanyakan silahkan tulis di komentar terima kasih telah menonton video ini sekian dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati